Pendekar Baja Jilid 24 Gerak-gerik gembong iblis seperti dia dengan sendirinya penuh misterius, biarpun dia tidak takut dikuntit orang tetap gak akan berbuat demikian. Sebab apa tanya Mioji heran? Kemana pun orang semacam ini dan apapun yang dilakukannya selalu dia mengatur macam-macam tabir rahasia agar orang lain sukar meraba keadaannya yang sebenarnya. Ya, gembong iblis ini memang kebanyakan telur busuk, besar rasa curiganya, bahkan terhadap orang kepercayaan sendiri juga selalu was-was. Tapi tanah salju di sini tidak ada tanda sengaja disapur rata, juga tidak ada bekas lain yang menunjukkan rombongan mereka mundur kembali ke arah lain. Manusianya dapat mundur begitu saja, kereta dan kuda sebanyak itu jelas tidak gampang berbuat demikian. Habis sebab apa bekas roda kereta dan kaki kuda bisa lenyap mendadak? Keadaan ini pernah kualami satu kali, tutur Simlong. Yaitu di luar sebuah makam kuno, caranya ialah mereka menyuruh mundur kembali ke tempat semula dengan menginjak bekas kaki masing-masing. Dan yang kedua kalinya di atas gunung tempoh hari, bukan? Betul, waktu itu mendadak ia masuk di lorong bawah tanah. Ya, makanya ku katakan aneh, kata Miaoji. Padahal kereta dan kuda tidak mungkin bisa berjalan mundur, di sini juga tidak ada lorong di bawah tanah, memangnya mereka dapat terbang ke langit. Simlong lagi memandang tanah bersalju, terlihat cahaya matahari yang menyinari tanah salju itu serupa sebuah cermin yang memantulkan cahaya refleksi. Di sini tidak ada lagi sesuatu yang aneh, memangnya dapat kau lihat apalagi tanya Miaoji. Simlong termenung sejenak, katanya kemudian, justru dapat ku lihat sesuatu. Apalagi yang dapat kau lihat tanya Miaoji dengan heran. Kau bilang di tempat ini tiada sesuatu yang aneh, memang betul juga, tanah salju ini memang tidak ada keanehan, tapi justru di sinilah letak keanehwannya. Ai, jangan kau menteka teki, sesungguhnya apa yang kau lihat? Masakah tidak dapat kau lihat sesuatu yang istimewa pada tanah bersalju ini? Tapi Miaoji memandangnya dari sudut manapun tetap tidak terlihat sesuatu keistimewaan. Tanah salju ini halus bersih tiada setitik tanda apapun. Terpaksa ia berkata sambil menggeleng, bila mana terdapat sesuatu ciri di tanah bersalju ini, mungkin mataku yang lamur. Kau lihat tanah salju ini halus bersih bukan tanya Simlong. Ya, teramat bersih, jawab si kucing. Jika hujan salju sudah berlangsung 2-3 hari yang lalu, mengapa timbunan salju di sini bisa begini halus dan bersih seperti dilukis saja? Ehem, ya, memang janggal. Maka seharusnya kau paham. Tapi aku tetap tidak paham, si kucing menyengir. Tanah bersalju ini buatan manusia, kata Simlong dengan tersenyum. Buatan manusia? Bagaimana caranya? Mereka mengusung salju dari tempat lain untuk menimbuni tempat ini, kan sederhana caranya? Ha, dia mau bekerja susah payah begitu? Yang bekerja susah payah kan bukan dia sendiri? Sementara itu hari sudah dekat maghrib, Simlong dan Hem Miaoji mengejar terus sehingga beberapa lereng bukit dilintasi pula. Metu Hem Miaoji terbelalak bulat seperti macu kucing benar-benar, ia terus mencari, namun tetap tiada menemukan sesuatu petunjuk apapun. Akhirnya malam pun tiba, bintang bertaburan di langit. Ai, hari kembali gelap lagi dan sehari telah berlalu pula, ucap si kucing dengan menyesal. Apa jeleknya hari gelap? Pujar Simlong. Siang hari tidak kita temukan sesuatu, dalam keadaan gelap kan tambah. Kukira hari gelap malahan ada harapan, selah Simlong dengan tertawa. Miaoji melenggong, Ah, jangan kau pandang diriku ini seperti kucing benar-benar yang dapat melihat sesuatu terlebih jelas dalam keadaan gelap. Maksudku, biarpun kueilokong banyak tipu akalnya, kalau hari sudah gelap, dia kan juga mesti menyalakan lampu. Aha, betul, seru si kucing sambil berkeplok tertawa. Memang betul lebih gampang menemukan dia setelah hari gelap. Asal dia menyalakan lampu, betapa jauhnya pasti dapat kita lihat. Tidaklah mudah baginya untuk menyembunyikan cahaya lampu di tengah kegelapan pegunungan ini. Kedua orang lantas menuju ke depan lagi dengan bersemangat. Suasana sunyi senyap sehingga nafas sendiri pun terdengar. Kemudian Miaoji bergumam lagi, Kenapa belum terlihat apapun, jangan-jangan kita salah harah. Simlong tidak menanggapi dan masih terus melangkah ke depan. Tidak jauh, mendadak ia tertawa gembira, serunya, lihat, apa itu? Sinar lampu. Dalam kegelapan jauh di sana ada setitik cahaya lampu. Tanpa berbicara lagi Miaoji terus berlari ke sana. Terpaksa Simlong menyusulnya dengan sama cepatnya. Dalam kegelapan sukar membedakan jauh atau dekatnya cahaya lampu. Namun cuma sebentar saja Miaoji sudah berada di depan cahaya lampu tadi. Ternyata di atas sepotong batu karang besar terletak sebuah lentera. Api lentera gemerdep seperti api setan, di atas batu masih ada sisa salju, tapi entah telah dibersihkan oleh siapa. Tiada tampak bayangan seorang pun. Dengan hati berdebar Miaoji maju lebih dekat. Terlihat lentera itu bersinar keemasan. Ternyata lentera itu sendiri terbuat dari emas. Buset, sampai lampu juga terbuat dari emas, kata si kucing. Entah apa pula maksudnya meninggalkan lentera di sini? Dengan wajah prihatin Simlong berucap, lentera ini jelas ditinggalkan bagi kita. Bagi kita? Miaoji menegas. Perangkapnya, maksudmu? Jika dia menggunakan perangkap sekecil ini untuk menjebak kita, maka dia bukan koailokong lagi. Aku tidak paham perkataanmu. Gembong iblis semacam dia tidak nanti sembarangan menilai rendah kemampuan lawan. Aha, betul, terlebih lawan seperti Simlong, meski dia tidak pernah melihat Simlong tentu juga pernah mendengar namanya. Tapi, mendadak si kucing berkerut kening, dari mana dia tahu Simlong yang ingin mencarinya? Melihat gelagatnya, bukan mustahil di lareng gunung ini sudah penuh tersebar pos pengintainya, mungkin. Apapun juga harusku periksa lebih lanjut, setelah si kucing tak sabar, segera ia melompat lagi ke depan. Ternyata di bawah lentera emas tertindih sehelai kertas dan tertulis, Apakah kau ingin mencari diriku, Simlong? Jika demikian, terus saja mengikuti jalan ini. Di samping beberapa huruf yang singkat ini terlukis pula peta yang cukup jelas ke arah mana dan kera bagaimana mencapai tempat tujuan, di mana dia bercokoh. Setan, dia malah khawatir kita tidak menemukan dia, maka sengaja memberi peta tempat tinggalnya, Gerutu Miaoji. Cuma, apakah peta ini dapat dipercaya? Ya, bisa jadi dia sengaja memberi peta ini supaya kita terjebak, kata Simlong. Jika kita menuruti petunjuk peta ini, bisa jadi takkan menemukan dia selamanya, sebaliknya makin jauh meninggalkan dia. Tapi dia kan tidak jeli terhadap kita, untuk apa dia berbuat demikian? Makanya peta ini mungkin juga tulen, kata Simlong. Di sinilah letak kelihayaan orang ini, dia sengaja membuat kita serba sesah dan ragu untuk bertindak. Melulu hal ini saja dia sudah lebih unggul selangkah. Wah, sungguh membuat pusing kepala, seru Miaoji. Kukira urusan ini sangat sederhana, siapa tahu membuat orang serba salah, makin dipikir makin ruat dan makin buntu. Tahu begini mestinya tidak perlu hiraukan peta ini. Banyak urusan di dunia ini memang begini adanya, tutur Simlong berfalsafah. Makin dipikirkan dan ditimbang, makin banyak kekhawatiran yang timbul, maka urusan pun tak terlaksana. Jika sesuatu dilakukan tanpa pikir, bukan mustahil malah akan terpecahkan dan terlaksana dengan baik. Banyak urusan penting di dunia ini seringkali terlaksana karena tidak banyak pertimbangan ini dan itu, jika mesti dipikirkan untung ruginya justru takkan terlaksana. Ucapan Simlong yang sederhana ini mengandung filsafat yang tinggi, mau tak mau Miaoji manggut-manggut, ya, benar, tepat. Lantas bagaimana? Kita anggap saja tidak pernah memikirkan apapun, kata Simlong. Ya, betul, tanpa peduli apapun kita teruskan menurut petunjuk peta, seru Miaoji. Sebelum ini sudah ku belajar darimu harus menggunakan otak bila hendak mengerjakan sesuatu, tapi sekarang dapat ku belajar pula darimu bila mana menghadapi sesuatu yang serba menyusahkan, maka tidak perlu lagi banyak pikir. Dalil ini kedengaran seperti bertentangan namun sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Begitulah mereka terus mengusut menurut petunjuk peta. Tidak lama, dari bayang-bayang gunung yang gelap sana kembali muncul sinar lampu. Sekali ini cahaya lampu kelihatan sangat terang, jelas tidak cuma sebuah lentera saja. Tertampak sebuah kemah besar berdiri megah di bawah cahaya lampu sana. Berdasarkan petunjuk peta, tempat ini agaknya bukan tempat kediaman Koei Lokong, tapi kemahnya justru berada di sini, mengapa bisa begini ucap Miaoji dengan heran. Bila mana setiap tindakan seorang selalu sukar dimengerti, hal ini menandakan betapa lihainya orang ini, kata Simlong. Mendadak terlihat setitik sinar lampu bergerak datang dari sebelah sana. Ada orang datang, desus Miaoji. Kebetulan, kita jadi benar tidak perlu memeras otak lagi, ujar Simlong dengan tertawa. Dalam pada itu sinar lampu itu sudah dekat, orang itu mengangkat sebuah obor dan berhenti beberapa meter di depan mereka. Seorang lelaki tegap berbaju satin. Yang datang ini apakah anak buah Koei Lokong segera Miaoji membentak? Ya, jawab orang itu. Apakah kau tahu siapa kami? Tanya Miaoji pula. Ya, jawab lelaki itu. Jika demikian, kau diutus Koei Lokong untuk menyambut kami, Selasim Long dengan tertawa. Kembali orang itu mengiakan, lalu membalik tubuh dan melangkah kembali ke sana. Meski langkahnya tidak cepat, tapi juga tidak lambat, tampaknya kungfunya lumayan. Sejenak kemudian mereka sudah berada di depan kemah megah itu. Jalan masuk kemah tergantung tabir yang terangkai dari mutiara kristal, zamrut dan berbagai mutu manikam yang tidak diketahui namanya. Karena cahaya lampu yang terang sehingga batu permata ini memantulkan cahaya yang menyelaukan. Namun orang dibalik tabir batu permata ini dengan macam-macam dongeng yang menyangkut dirinya itu seakan-akan jauh lebih menarik, lebih indah dan lebih cemerlang daripada tabir gemilang ini. Sampai di sini Miaoji merasakan sekujur badannya menegang. Diam-diam ia memaki dirinya sendiri mengapa berubah menjadi penakut. Berpikir demikian, tanpa menunggu lelaki itu menyingkapkan tabir, juga tidak menunggu di perintah Simlong, serentak ia menerobos ke dalam kemah dan berteriak, Koei Lokong, ini dia hem Miaoji datang menemuimu. Menggelegar suaranya, akan tetapi sia-sia belaka. Sebab di dalam kemah ternyata kosong melompong, bayangan setan saja tidak ada, apalagi manusia. Cahaya lampu di dalam kemah terlebih terang, menginari singgah sana berlapiskan kulit harimau dan berbantal selaman benang emas, meja kristal dan hiasan macam-macam batu permata berwarna-warni, lantai berlapis permadani persia. Di atas meja penuh tersedia macam-macam buah-buahan yang aneh, di dalam piala emas penuh terisi arak, barang siapa datang ke tempat begini pasti akan terpesona, terutama orang yang doyan makan minum seperti hem Miaoji, tentu akan merasa senang dan puas. Tapi di manakah orangnya? Kemana perginya penghuni kemah ini? Mendadak hem Miaoji membalik tubuh dan menjamret leher baju lelaki tadi sambil membentak, Apakah Koei Lokong tidak berada di sini? Ya, jawab lelaki itu. Mengapa tiada seorang pun menemui kami bentak Miaoji pula? Kembali orang itu menjawab, Ya, ya, ya memangnya cuma ya saja yang dapat kau katakan. Miaoji meraung gusar. Ya, lagi-lagi orang itu menjawab. Sekali lagi kau bilang ya segera kupatahkan lehermu bentak Miaoji. Tapi kembali orang itu bilang, Ya keruan dada Miaoji hampir meledak, Orang diangkatnya terus dilemparkan keluar, Enyah, babi. Orang itu terbanting keras di luar sana menerobos tabir batu permata tadi, Sudah begitu dia masih juga berkata, Ya dengan tersenyum simlong menyela, Biarpun kau bunuh dia tetap gak akan bilang ya. Sebenarnya apa maksud tujuan Koei Lokong memancing kita ke sini kata si kucing. Melihat gelagatnya, Tempat ini pasti tempat Koei Lokong menerima tamu, Ujar simlong. Tempat menerima tamu. Memangnya dia pandang kita sebagai tamu. Dia menghendaki kita mengasuh semalam dulu di sini, Sesudah cukup tenaga baru menemui dia. Hah, masa begitu baik hati dia teriak Miaoji. Tentu saja bukan lantaran dia baik hati, Melainkan lagi pamer kekuatan kepada kita untuk menunjukkan bahwa dia meremahkan kita, Betapa tangkas kita juga tidak membuatnya gentar. Berengsek, nanti boleh rasakan kepalanku, Ucap Miaoji dengan gemas. Mendadak ia tertawa pula sambil memandang atas meja, Haha, kenapa tidak sikat saja makanan di sini? Dengan kedudukannya ku yakin dia takkan berbuat rendah dengan menaruh racun di dalam makanan. Banyak juga santapan di atas meja, Tapi sebentar saja telah disikat habis oleh mereka berdua. Miaoji mengusap mulut yang berlepotan minyak, Sehabis kenyang menenggak arak, Dia terus berbaring dan tidur. Simlong juga makan minum dengan kenyang, Tapi sukar baginya untuk pulas di tempat dan saat begini. Dia cuma duduk termenung memandangi si kucing yang tidur nyenyak serupa anak kecil itu. Entah sudah berselang berapa lama lagi, Mendadak di luar tabir mutiara ada orang memanggil, Sim Kong Chu. Baru saja suara panggilan terdengar, Tau-tau Simlong sudah berada di luar. Lelaki berbaju satin itu tidak menyangka Simlong akan muncul secepat itu, Ia sampai kaget dan menyurut mundur. Untuk apa kau panggil diriku? Tegur Simlong. Muka orang itu tampak pucat, Bibir rada gemetar, Jawabnya dengan menunduk, Ong ya, tuanku, Mengundang Sim Kong Chu untuk bertemu sendirian. Oh, selainnya rupanya engkau juga dapat bicara lain, Ujar Simlong dengan tertawa. Ap, apakah Sim Kong Chu mau berangkat sekarang dan janganlah mengejutkan Himsiao ya itu. Jika ku pergi bersama dia dan Ong ya kalian tidak mau menemui kami kan sia-sia belaka ujar Simlong. Baiklah, mari Sim Kong Chu ikut hamba, Kata orang itu sambil membalik tubuh. Simlong seperti percaya penuh terhadap apa yang telah diatur Koei Lok Ong, Ia pun percaya si kucing yang tertidur itu pasti tidak menjadi soal, Tanpa pikir ia terus ikut pergi. Tidak lama kemudian, Tertampak dua lelaki membawa sebuah tandu telah menanti di depan, Orang tadi berhenti dan berpaling, Katanya dengan tersenyum, Silakan Sim Kong Chu menumpang tandu saja. Simlong tidak tanya juga tidak ragu, Segera ia naik ke atas tandu, Kedua lelaki itu lantas menggotong tandu dan dibawa lari secepat terbang. Tidak lama lagi tiba-tiba terdengar suara musik yang merdu di depan sana. Simlong tetap duduk tenang saja di dalam tandu. Terdengar suara musik itu semakin dekat dan mendadak tandu berhenti. Lalu suara seorang perempuan muda berseru di luar, Apakah Sim Kong Chu sudah datang? Orang tadi mengiakan, Baiklah, biarkan kami yang membawa tandu ke dalam, Pekerjaan kalian sudah selesai, Kata si perempuan muda. Menyusul tandu diusung pula, Sejenak kemudian terasa hawa menjadi hangat, Tercium pula bau harum menembus tabir tandu. Simlong tetap duduk tenang saja di dalam, Seperti kalau tidak disilakan keluar dari tandu, Dia akan tetap tinggal di situ selamanya. Suara musik berbunyi terus-menerus, Lalu ada pula orang menyanyi merdu. Akhirnya Simlong disilakan keluar dari tandu. Dilihatnya dirinya sudah berada lagi di dalam sebuah kemah besar yang sangat mewah, Segala sesuatu yang terdapat di sini jarang terlihat oleh orang biasa. Namun Simlong tidak memerhatikan benda-benda berharga itu, Sebab begitu keluar dari tandu ia lantas silau oleh berpuluh gadis cantik luar biasa sehingga tidak sempat memerhatikan urusan lain. Tertampak dua tiga puluh gadis cantik berbaju sutra tipis sehingga kelihatan garis tubuh mereka yang menggiurkan di bawah cahaya lampu yang agak guram, Rambut mereka panjang terurai dengan kaki putih telanjang. Sebagian gadis cantik itu sedang main macam-macam alat musik, Ada yang duduk termenung di samping kasur berlapis kulit harimau, Ada yang asik menyanyi, Ada pula yang menari mengikuti irama musik. Selain itu ada lima-enam gadis cantik mengelilingi sebuah meja pendek dan lagi menuang arak pada piala emas, Di balik meja pendek itu berduduk seorang gadis lagi dengan dada setengah telanjang dan sangat memikat, Di atas pangkuannya saat itu berbaring satu orang yang cuma kelihatan kepalanya saja, Dapat dilihat oleh Simlong. Kepala orang itu memakai kopiah berbentuk mahkota, Namun mukanya tidak terlihat jelas. Simlong berdiri dalam saja dengan tersenyum. Setiap gadis cantik di situ seakan-akan terpesona oleh gaya Simlong yang gagah itu, Semuanya memandang padanya dengan terkesima. Pada saat itulah orang yang berbaring di pangkuan si cantik itu mendadak bersenamdung, Mabuk tidur di pangkuan si cantik, Bila siuman pegang pedang tanpa tandingan. Sungguh gembira, sungguh bahagia. Memang mengembirakan dan sungguh bahagia timbrung Simlong. Hah, apakah Simlong yang bicara itu tanya orang itu dengan tertawa? Betul, jawab Simlong. Kau tahu siapa aku tanya pula orang itu? Tentu saja, kata Simlong. Tertampak sebelah tangan orang itu terangkat, Segera seorang gadis molek di samping meja pendek itu menyodorkan sebuah piala emas. Tangan ini ternyata sama putih dan halusnya seperti gadis cantik yang lain, Pada jari tengahnya memakai tiga buah cincin permata yang berbentuk aneh. Sambil memegang piala orang itu berseru dengan tertawa, Jika kita sudah saling kenal, apa halangannya minum satu cangkir bersama? Baik, seru Simlong. Baru saja ia berucap, Serentak seorang gadis dengan langkah gemulai telah mendekatinya dan menyodorkan sebuah piala emas, Ucapnya dengan suara merdu dan lirikan genit, Silakan, Simkongcu. Simlong tersenyum dan menerima cangkir emas itu, Sekali tenggak habislah seluruh isi piala itu. Hahaha, bagus, Simlong yang hebat seru orang itu dengan tertawa. Masa engkau tidak takut di dalam arak ada racun? Disuguh minum oleh seorang kesatia, Didampingi oleh perempuan cantik, Biarpun arak beracun juga akan kuminum, Jawab Simlong dengan tertawa. Haha, bagus. Kabarnya Simlong senantiasa berlaku cermat, Siapa tahu juga begini gagah, Pantas setiap selir dan pelayanku di sini sama terkesema melihatmu. Di tengah gelak tertawanya orang itu mendadak bangun berduduk, Di bawah cahaya lampu yang agak guram, Tertampak alis orang ini tebal dan panjang, Sinar matanya tajam menghilat, Di dahinya ada bekas luka sehingga menambah keangkerannya. Dengan tangannya yang putih halus seperti tangan orang perempuan itu sedang mengelus jenggotnya yang terpelihara sambil melototi Simlong dengan sinar matanya yang tajam. Orang ini ternyata bermata siwer, biji matanya berwarna hijau. Hah, siapa lagi diakalau bukan Kauai Lok Ong. Mendadak Kauai Lok Ong berhenti tertawa dan berucap, Kau salah Simlong. Salah? Simlong menegas. Di dalam arak itu beracun ucap Kauai Lok Ong dengan dingin. Simlong seperti terkejut, Hah, apa betul? Bukan cuma beracun saja, bahkan racun yang paling jahat. Di dunia ini kecuali padaku sendiri sukar lagi mencari obat penawarnya. Dalam waktu satu jam engkau pasti akan mati keracunan. Wah, tak tersangka kau perlakukan diriku dengan kel pengecut, Ucap Simlong dengan menyesal. Kauai Lok Ong tertawa latah, Dengan berbagai daya upaya engkau mencari diriku, Dengan sendirinya tujuanmu hendak membunuhku, Kenapa aku tidak boleh turun tangan membinasakan dirimu lebih dulu bila ada kesempatan? Caramu membunuhku ini apakah takkan ditertawai kesatria sejagat? Orang lain siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam kemah surga ini? Kecuali aku sendiri, Mana ada lelaki lain yang boleh masuk? Jika bukan lantaran engkau pasti akan mati di sini, Mana mungkin ada kesempatan bagimu untuk melihat surga di dalam kemah ini? Oh, pantas tidak terlihat seorang pun anak buahmu di antara keempat duta dan ketiga puluh enam jago pedang. Ya, memang begitulah. Jika demikian, Mumpung masih ada waktu rasanya aku harus menikmati surga dunia di sini sepuas-puasnya, Kata Simlong. Mendadak ia menarik salah seorang penari cantik terus dipeluknya dengan tertawa, Mati di bawah bunga poni, Jadi setan pun tidak penasaran. Perbuatan Simlong ini tidak cuma membuat gadis cantik lain sama melengat, Sampai Koei Lokong sendiri juga melengot, Matanya yang siwer itu tampak melotot, Jelas merasa dongkol dan gusar, Bahkan rada cemburu. Muka si penari cantik menjadi pucat karena dipeluk Simlong, Ia meronta dan berseru, Ai, ai. Oh, kiranya namamu ai, ai, kata Simlong dengan tertawa. Ti, ti, penari itu tidak sanggup meneruskan lagi. Oh, namamu ti, ti, kata Simlong pula. Koei Lokong tidak dapat menahan rasa gusarnya, Segera ia mendamprat, Simlong, kematianmu sudah di depan mata, Masakah engkau tidak cemas? Jika segera akan mati, Untuk apa cemas? Jawab Simlong dengan tertawa. Ken, kenapa engkau tidak mengadu jiwa denganku? Betapapun aku akan mati keracunan, Biarpun kubunuhmu juga tidak ada gunanya. Sambil bicara Simlong terus mencium gadis cantik dalam pelukannya dan mendengus, Ai, ai, ti, ti, betul tidak? Sinar matuk Koei Lokong tampak gemerdeb dan entah apa yang dipikirnya. Simlong semakin riang gembira, Si penari juga tertawa geli oleh kasak kusuk Simlong, Entah apa yang dibisikan kepadanya. Mendadak Koei Lokong mengebrak meja dan membentak, Dengarkan, Simlong. Wah, ada apa lagi? Tanya Simlong. Koei Lokong mengeluarkan sebuah kotak kecil dan berseru, Lihat, inilah obat penawar racun yang kau minum tadi. Oh, Simlong bersuara tak acuh, tanpa memandangnya. Apakah engkau tidak mengharapkan obat penawar ini? Tentu saja mau, namun, jika tidak kau berikan padaku, kan percuma. Jika kau mau, ada satu keu dapat kau tempuh, kata Koei Lokong. Kero bagaimana? Tanya Simlong. Kau tahu, aku mempunyai kesukaan bertaruh. Nah, boleh kita bertaruh, Bila kau menang obat penawar ini akan ku berikan padamu. Eh, HM, usul bagus, Entah bagaimana caranya bertaruh. Dengan nyawaku untuk bertaruhan dengan nyawamu. Kan nyawaku sudah berada dalam genggamanmu, Untuk apa engkau bertaruh nyawa denganku? Ini hanya soal hobi saja, Seru Koei Lokong dengan tertawa. Bila bertaruh dengan harta benda, Segala apa aku sudah punya, Tentu kurang menarik. Hanya taruhan nyawa saja yang cukup merangsang. Baiklah, jika begitu ku terima tantanganmu, Jawab Simlong. Seketika Koei Lokong bersemangat, Ia bertepuk tangan dan minta disediakan pedang. Seret, ketika Koei Lokong melolos pedang, Tertampaklah cahaya hijau kemilauan, Jelas pedang pusaka yang jarang ada bandingannya. Pedang ini diberikannya kepada Simlong. Lalu Koei Lokong berucap dengan bengis, Nah, aku akan tetap duduk di sini, Dengan pedang itu boleh kau serang aku tiga kali, Aku takkan balas menyerang. Jika di dalam tiga jurus dapat kau tusuk mati diriku, Obat penawar ini akan menjadi milikmu, Segala apa yang terdapat di sini juga dapat kau kuasai. Jika tidak dapat ku tusuk dirimu tanya Simlong. Ya, dirimu yang harus mati jengek Koei Lokong. Baik, Koei Lokong bertaruh demikian memang menarik, Seru Simlong sambil tertawa. Koei Lokong lantas memberi tanda dan membentak, Menyingkir semua. Para gadis cantik sudah ketakutan sehingga muka pucat, Perintah menyingkir ini diterima dengan rasa lega Seperti mendapat pengampunan besar, Serem tak mereka angkat kaki. Perlahan Simlong merabat pedang dan bergumam, Wahai pedangku sayang, Janganlah engkau mengecewakan harapanku. Selangkah demi selangkah ia lantas mendekat. Koei Lokong tetap duduk diam saja tanpa bergerak. Matanya yang berwarna hijau itu menatap Simlong dengan mendelik. Tanpa bicara Simlong memutar pedang terus menusuk ke depan. Dilihatnya Koei Lokong benar-benar tidak mengelak, Sebaliknya malah menyongsong tusukan itu dengan dadanya. Apakah dia gila dan sengaja ingin mati di tangan Simlong? Sekali pedang Simlong menusuk, Sukar lagi ditahan. Rasanya dada Koei Lokong sudah tersentuh ujung pedang. Ketika si kucing terjaga bangun, Ia menjadi bingung karena kehilangan Simlong. Cepat ia melompat bangun sambil mengucek-ucek mati yang sepat, Teriaknya, Simlong. Simlong. Tidak terdengar suara jawaban. Cepat ia menerjang keluar sehingga tabir mutiara tersaruk rontok. Di luar malam tanpa kelam, Hanya sinar remang bulan sabit menghiasi cakrawala. Bayangan Simlong tidak kelihatan lagi. Mabuk Miaoji jadi hilang, Ia mengentak kaki dan menggerutu, Ai, kenapa Simlong jadi pikun begini? Mau pergi kan aku harus diberitahu. Memangnya aku disangka sudah mati mabuk? Tapi lantas terpikir olehnya, Ah, tidak betul, Kero bekerja Simlong tidak nanti semirono begini. Jangan-jangan dia terpancing pergi oleh Koei Lok Ong dan sekarang mungkin. Teringat kemungkinan Simlong akan dicelakai musuh, Ia menjadi gelisah, Segera ia memburu ke sana, Tapi baru beberapa langkah ia lantas berhenti dan bergumam, Ah, ini pun tidak betul. Jika Simlong mengalami sesuatu, Mengapa aku tidak dia pa-apakan Koei Lok Ong? Apalagi orang seperti Simlong masakah begitu gampang dikerjai lawan? Karena bingung, Ia putar balik ke kemah besar itu. Dilihatnya sisa hidangan yang mereka makan masih tetap terletak di situ, Sumpit yang pernah digunakan Simlong juga tetap di tempat semula, Tapi Simlong, kemanakah dia? Si kucing berputar di dalam kemah kebuatan seperti semut di dalam wajan yang panas, Tiba-tiba ditemukannya sepucuk surat tertaruh di samping bantal yang tadi dibuatnya tidur. Bila mana dia tidak terburu-buru lari keluar tentu surat ini sudah dilihatnya tadi. Miaoji merasa lega, Ia sangka surat ini tentu ditinggalkan oleh Simlong untuk dia. Di atas sampul memang tertulis namanya sebagai si penerima. Cepat ia sobek sampulnya dan membaca suratnya. Tapi baru membaca satu dua kalimat, air mukanya lantas berubah. Ternyata surat ini bukan tinggalan Simlong. Penulis surat ini ialah Cujit-Cit. Sungguh aneh bin ajaib, mengapa Cujit-Cit bisa datang kes ini? Kalimat pertama pada surat itu tertulis, To'ako, ketika surat ini kau baka, tentu aku sudah mati. Melulu satu kalimat ini saja sudah cukup membuat gugup si kucing, dan yang lebih mengejutkan justru isi surat selanjutnya, di situ tertulis, To'ako, mungkin tidakkah sangka aku akan mati di tangan Simlong. Tapi jangankah salahkan Simlong, semua adalah akibat perbuatanku sendiri. Hidupku ini sudah tidak ada artinya lagi, mati di tangan Simlong adalah cita-citaku. Konyolnya Simlong justru tidak mau membunuhku sejak kecil hingga besar. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa ku peroleh kecuali Simlong saja. Ku benci padanya, sudah menjadi tekadku, apapun juga aku harus mati di tangannya. Dia tidak membunuhku, dengan segala tipu daya akan ku bikin dia membunuhku. Sampai di sini si kucing lantas mengentak kaki, ai, dasar budak bodoh, budak gila, bukannya minta dicintai Simlong, sebaliknya ingin dibunuh. Ia membaca lagi, dan sekarang rencanaku akan berhasil, Simlong pasti akan membunuhku. Dari tempat Samciho ku ambil sejumlah besar harta benda, kuangkut persediaan kain dari tokonya, ku bikin pakaian yang indah untuk orang banyak dan ku beri upah besar kepada mereka. Toa ku pasti tak dapat menerka untuk apakah berbuat demikian. Tujuanku tidak lain adalah ingin menyamar sebagai koelok ong, menyaru sebagai musuh terbesar Simlong. Dengan bantuan ongling hoa yang sekarang ku tawan, dengan sangat mudah bagiku untuk menyamar sebagai siapapun. Orang ini meski sangat busuk, tapi kepandainya merias muka sungguh luar biasa. Apalagi Simlong juga belum pernah melihat wajah asli koelok ong, dia cuma tahu sekadarnya bentuk wajah koelok ong dari cerita orang Jinggi Cheng, maka ku minta ongling hoa merias diriku menjadi koelok ong sebagaimana diketahui Simlong itu. Lalu ku tinggalkan surat bagimu dan memberitahukan jejak koelok ong, ku yakin kalian pasti akan menyusul kemari. Sekarang ternyata benar kalian telah menyusul tiba. Kini Simlong telah berhadapan buka denganku sebagai musuh, dia pasti akan membunuhku, rencanaku sudah akan terlaksana seluruhnya, matipun aku tidak menyesal. Sebabnya ku beritahukan urusan ini kepadamu adalah karena engkau adalah to'ako yang baik, di alam bakapun aku akan berterima kasih kepadamu. Semoga kelak engkau akan mendapatkan istri yang cantik, sepuluh kali lebih cantik daripada bini Simlong, dengan begitu terlampias juga rasa dendamku kepadanya. Selamat tinggal, to'ako, aku selalu ingat kepadamu. Hormat adikmu, cujit-jit surat ini ditulis meliputi beberapa lembar kertas, makin lama makin tak teratur tulisannya, dua lembar terakhir malahan kelihatan ada bekas air mata. Dapat dibayangkan betapa remuk redam perasaan cujit-jit waktu menulis surat ini. Dengan mengembeng air mata Miaoji memegang surat itu dengan termangu-mangu, dia tidak pernah mencucurkan air mata, tapi sekarang rasanya air mata hampir menetes. Dia bergumam sendiri, urusan yang membingungkan ini kiranya adalah permainan budak setan itu. Wahai cujit-jit, mestinya engkau anak perempuan pintar, mengapa sekarang jadi sebodoh ini dan menjadi nekat? Ia tidak tahu bila mana orang pintar berbuat bodoh, biasanya bisa jauh lebih dungu daripada orang yang paling bodoh. Tiba-tiba teringat olehnya cujit-jit segera akan terbunuh oleh Simlong, segera ia berlari pergi seperti kesetanan sambil berteriak, Simlong, tidak boleh, tidak boleh kau bunuh dia. Ia yakin Simlong pasti akan turun tangan tanpa sangsi, sebab sudah lama Simlong memang ingin menumpas Koei Lok Ong, bila ada kesempatan mana dia mau memberi ampun. Dan dari mana pula dia tahu Koei Lok Ong ini adalah semaran cujit-jit. Makin dipikir makin gelisah si kucing. Dia berharap dirinya keburu mencegah Simlong. Tapi Simlong dan cujit-jit berada di mana? Begitulah dia terus berlari di lareng gunung sambil berteriak seperti orang gila. Dengan sendirinya si kucing tidak keburu mencegah, pedang Simlong sudah ditusukan, tiada seorang pun yang mencegahnya. Siapa tahu tusukan Simlong secepat kilat dan tak tertahankan ini pada detik terakhir mendadak ujung pedang bergetar dan melenting ke atas. Sudah jelas dada Koei Lok Ong sudah terasa tersentuh ujung pedang yang dingin tapi tahu-tahu dadanya menyongsong tempat kosong, Simlong telah melompat mundur, pedang masih kelihatan bergetar. Koei Lok Ong ini terperanjat, ucapnya dengan suara gemetar, engkau masih, masih boleh menusuk lagi dua kali. Tapi Simlong lantas menjawab dengan tersenyum, tidak, sudah selesai, sandiwara ini sudah tamat. Apa katamu? Sandiwara apa maksudmu kata Koei Lok Ong aliasi Rajari yang gembira dengan bingung. Memangnya sandiwaramu ini akankah sambung lagi? Kau kira aku tidak tahu engkau ini jip-jip tucap Simlong dengan tertawa. Kontan tubuh cu jip-jip bergetar, ia berdiri termangu sejenak, mendadak mendekap di atas meja dan menangis tergerung, ratapnya sambil memukul meja, Oh, mengapa nasibku begini jelek, ingin mati saja tidak dapat. Simlong memandangnya dengan tenang, sesudah tangis si nona derasa cukup barulah ia mendekatinya dan membelai rambutnya, ucapnya dengan lembut, Ai, anak bodoh, untuk apa kau cari mati? Mengapa aku tidak cari mati saja? Apa artinya hidup bagiku seru jip-jip parau? Simlong, jika engkau mempunyai perasaan, hendaknya, hendaknya bunuh saja diriku. Jika aku punya perasaan, manaku tegak membunuhmu ucap Simlong perlahan. Tubuh jip-jip tergetar, serempak ia melompat bangun dan memandang Simlong dengan kelopak mati yang masih diliputi air mata, terasa kegirangan, tapi juga tidak percaya, serunya, jadi, jadi engkau. Simlong juga sedang menatapnya dengan sinar mati yang lembut, ucapnya dengan penuh kasih sayang, memangnya hati Simlong terbuat dari batu. Jip-jip menjerit tertahan terus menubruk ke dalam pelukan Simlong. Kasih sayang yang diperoleh setelah masa derita dan ujian menjadi lebih berharga dan beruntung. Keduanya saling berdekapan hingga lama tanpa bicara. Sekonyong-konyong seorang berlari datang sambil berteriak, Simlong, Jangan, Jangan kau turun tangan, dia, dia jip-jip. Itulah him Miaoji, dengan cemas dan berteriak parau dia menerjang tiba. Jip-jip tidak bergerak, di dunia ini tidak ada sesuatu urusan atau siapapun yang dapat membuatnya berpisah dari rangkulan Simlong. Simlong juga tidak bergerak, ia tidak sampai hati melepaskan si nona. Sesudah dekat, Miaoji jadi melenggung dan tidak sanggup bersuara lagi. To aku. Jip-jip menenggur. Jip. Jip-jip. Engkau tidak, tidak mati. Tentu saja tidak, sahut si nona dengan tertawa. Miaoji menyurut mundur dua langkah sambil menatap mereka, mendadak ia bergelak tertawa. Begitu gembira tertawanya, seperti orang sinting. Jip-jip sampai kikuk sendiri, ia menunduk dan bertanya, Kau tertawa apa, to aku? Hahaha. Miaoji tergelak pula. Seorang kakek berjenggot berdetapan dengan seorang pemuda cakap, sungguh lucu. Muka Jip-jip menjadi merah, betapapun berat rasanya mau tak mau ia harus melepaskan diri dari pelukan Simlong. Dengan tertawa ia menarik rambut palsu, jenggot palsu dan sebagainya, juga kedok kulit muka yang tipis itu ditariknya sehingga pulih kembali wajahnya yang asli, wajah yang molek. Jika begitu engkau tidak kelihatan berubah sedikitpun, cuma, cuma matamu itu, mengapa bisa berubah menjadi si wartanya Miaoji heran? Ini permainan sulat, lihat seru jip-jip sambil menoleh ke arah lain, waktu ia berpaling kembali, sinar matanya sudah kembali bening, tangannya memegang dua kepin benda kecil tipis berwarna kehijauan. Hah, barang apakah ini tanya Miaoji dengan terbelalak? Ini namanya kaca lensa, tutur jip-jip dengan tertawa. Benda ini memang sukar dicari, dibeli dari saudagar Persia. Benda ini sangat aneh, tembus pandang dan sangat mahal. Konon dibelinya dengan beberapa ribu tahil perak. Tentu barang permainan Ong Ling Hoa lagi, kata Miaoji. Siapa lagi selain dia ujar jip-jip. Kepandaian merias keparat ini sungguh luar biasa, jika tidak tahu sebelumnya pasti tak dapat ku kenali dirimu, ujar Miaoji. Tapi simlong kita justru dapat mengenali samaranku, kata jip-jip dengan tertawa. Haha, simlong kita. Pantas engkau kegirangan, si kucing berseloroh. Lalu ia berkata kepada simlong, engkau memang hebat, sekali lagi aku taklu kepadamu. Cuma kira bagaimana dapat kau kenali dia, sungguh aku tidak mengerti. Pertama kali aku menaruh curiga pada waktu menemukan kemahnya itu, tutur simlong. Kupikir, gembong iblis seperti koailokong betapa hebat caranya menggembeleng anak buahnya, pada waktu berangkat mustahil bisa meninggalkan sisa barang begitu banyak. Sebenarnya barang-barang itu sengaja ku tinggalkan supaya dilihat kalian, siapa tahu berbalik menjadi petunjuk yang menimbulkan curigamu, kata jip-jip. Dan untuk kedua kalinya ku curiga ketika melihat surat yang ditinggalkannya itu. Dalam hal apa surat itu mencurigakanmu? Tanya Miaoji. Kulihat tulisan dalam surat itu sangat kasar, kalimatnya juga kurang. Teratur, padahal anak buah koailokong banyak yang terpelajar, masa menulis surat saja tidak becus. Ah, betul juga, mengapa tidak kau katakan waktu itu? Tanya Miaoji. Waktu itu aku pun belum yakin akan curigaku, setelah kulihat lelaki berbaju satin itu barulah dapat kupastikan dia bukan anak buah koailokong. Apakah gerak-gerik atau tutur katanya memperlihatkan sesuatu yang mencurigakanmu? Tanya jip-jip. Tidak ada, hanya pakaiannya yang menimbulkan tanda petanya. Pakaiannya. Jip-jip jadi haran. Pakaiannya terlalu baru, tutur Simlong dengan tertawa. Bahwa koailokong datang dari jauh di luar perbatasan barat sana, mana bisa anak buahnya berbaju sebaru itu, sampai sepatunya juga masih baru dress. A.I., hal ini malah tidak pernah kupikirkan, seru jip-jip dengan tertawa. Sebab itulah diam-diam ku sintap ujung bajunya dan kebetulan ku lihat ada cap toko kain diunian poceng, dengan demikian kan segalanya menjadi jelas. Jadi, jadi waktu itu juga sudah kau ketahui siapa deriku? Tanya jip-jip dengan terbelalak. Ya, kalau tidak masakah aku berani makan minum sepuasnya bersama Myoji? Engkau memang setan siluman omel jip-jip dengan muka merah. Terus terang kepandayan merias Ong Ling Hoa memang mahat tinggi dan sukar diketahui, caramu bicara juga sangat mirip lelaki. Untuk itu aku telah berlatih dengan tekun, tukas jip-jip. Cuma karena sudah ku ketahui sebelumnya maka betapa hebat samaranmu tetap dapat ku lihat cirinya, misalnya. Simlong tertawa lalu menyambung, umpamanya pada waktu aku sengaja memeluk si penari, ku lihat engkau keki setengah mati. Jip-jip terus memukul dada Simlong dan berseru, ayo, bicara lagi. Haha, Buddha ini tidak mampu menipumu tapi akulah yang tertipu dan kelabakan, tutur Myoji. Kau tahu betapa cemasku waktu ku baca surat tinggalannya, sungguh ku ingin terbang ke sini kalau bisa. Jip-jip tertawa geli membayangkan betapa gelisah si kucing waktu itu. Ia menuang tiga piala arak dan berkata, sembari bicara perlu juga mencuci kerongkongan. Betul, mari habiskan secawan, seru Myoji. Sekali tenggak ketiga orang sama menghabiskan isi piala, segera Myoji berteriak minta tambah secawan lagi. Hari ini kita memang harus bergembira, kata Simlong. Cuma Ong Ling Hoa. Jangan khawatir, keparat itu takkan kabur lagi, ujar Jip-jip. Mendengar nama Ong Ling Hoa, seketika kening Myoji bekernyit, tanyanya, di mana keparat itu sekarang? Berputar bola metu Jip-jip, jawabnya dengan tertawa, coba kau terkaku taruh dia di mana? Aku tidak sanggup menerkanya, kata Myoji. Dia berada di dalam kemah ini, tutur Jip-jip. Hah, di sini seru si kucing, tapi ketika mereka mengawasi sekeliling kemah, mana ada bayangan Ong Ling Hoa? Di mana dia, apakah dia bisa menghilang hujar Myoji? Jip-jip tertawa, katanya, kau lihat apa yang kududuki ini? Sebuah peti, gumam Myoji. Hah, apakah kau kurung dia di situ? Jip-jip tertawa senang, makanya kubilang dia takkan lolos lagi. Betul tidak? Segera ia mengetuk peti itu dengan piala berkata, Ong Ling Hoa, kau dengar suara ku tidak? Myoji juga mengetuk peti dan berteriak, haha, sekali ini engkau baru tahu rasa seorang perempuan berduduk di atas kepalamu. Jika Jip-jip dan Myoji tertawa gembira, mendadak Simlong berkata, wah, celaka. Ada apa melengak juga Jip-jip? Peti ini kosong, kata Simlong. Mana bisa kosong, aku sendiri yang memasukkan Ong Ling Hoa ke sini, kata Jip-jip. Peti yang berisi takkan bersuara nyaring demikian, kata Simlong. Cepat Jip-jip berbangkit dan membuka tutup peti. Dan, ternyata benar peti itu kosong melompong. Hah, meng, mengapa Ong Ling Hoa bisa hilang seru Jip-jip? Setelah kau tutup dia di sini, apakah pernah kau tinggalkan dia? Tanya Simlong. Ku pergi ke tempat sana sebentar, tapi di sini tetap dijaga orang. Orang siapa? Tanya Simlong. Yaitu orang-orang yang kubayar untuk menyamar sebagai anak buah Koei Lok Ong. Jika mereka mau bekerja bagimu dengan menerima upah, kenapa mereka tidak menerima upah dayi Ong Ling Hoa untuk membebaskannya? Tapi, tapi Ong Ling Hoa tidak. Meski Ong Ling Hoa tidak membawa uang, tapi mulutnya pintar bicara, bukan mustahil kawanan gadis itu telah dibujuk. Setan alas, akan ku periksa mereka, seru Jip-jip dengan gemas, segera ia hendak menerjang keluar, tapi baru beberapa langkah mendadak ia roboh terkulai dan tidak sanggup bangun lagi. Cepat Simlong dan Miao Ji memburu maju untuk membangunkan si Nona, di bawah cahaya lampu kelihatan mukanya pucat lesu. Hi, kenapa tanya Miao Ji khawatir? Aku, aku merasa lemas, mendadak mata pun enggan, makin lemah suaranya dan kepala lantas tergolek dan tidak sadar lagi. Cepat Simlong berseru, kita harus lekas pergi dari sini. Se, sebenarnya ada apa ini tanya Miao Ji kejut dan heran. Di dalam arak pasti telah ditaruh racun oleh Ong Ling Hoa. Cuma, agar rencana cujip-jip dibunuh oleh ku dapat terlaksana, maka obat dius yang digunakannya bekerja sangat lambat. Biasanya obat dius yang bekerja lambat justru makin sukar ditawarkan. Sungguh bangsat gerutu Miao Ji dengan gemas. Lantas bagaimana sekarang? Mumpung racun belum bekerja atas diri kita, letas kita tinggalkan tempat ini, kata Simlong. Hi, tak kusangka kere bekerja jip-jip seceroboh ini, kalau tidak tentu aku tidak minum arak tadi. Sembari bicara ia terus mengangkat jip-jip dan dibawa lari keluar. Di luar tidak ada seorang pun, kawanan lelaki dan perempuan tadi entah sama kabur kemana lagi. Segera mereka berlari lebih cepat, tapi entah mengapa, betapa mereka ingin lari tetap tidak segesit biasanya. Sungguh obat dius yang hebat, tenagaku serasa hilang sama sekali, seru Miao Ji. Untung Ong Ling Hoa tidak menyergap kita di sini, kalau tidak, semuanya tentu akan tamat. Sebelum racun bekerja atas diri kita, mana dia berani turun tangan terhadap kita, jengek Simlong. Miao Ji mengangguk, mereka berlari lagi sekian jauhnya, langkah mereka terasa semakin berat, kaki seperti diganduli batu. Sebenarnya Simlong terlebih kuat daripada Miao Ji, tapi begitu masuk kemah tadi dia lantas minum secangkir bersama sujip-jip, maka racun dalam tubuh mereka sekarang mulai bekerja pada saat yang sama. Jika bukan lantaran Simlong yakin benar Koei Lokong itu adalah samaran sujip-jip, tentu dia takkan minum arak beracun itu. Orang pintar terkadang memang juga bisa kebelinger. Mau tak mau Simlong menghela nafas, katanya, jika sekarang muncul Nong Ling Hoa, pasti tamatlah riwayat kita. Untung dia salah hitung, kalau tidak. Belum lanjut ucapan si kucing, mendadak terdengar seorang bergelap tertawa di kejauhan, haha, baru sekarang kalian datang. Nyata itulah suara Ong Ling Hoa. Suaranya terdengar berkumandang dari tempat ketinggian, ramah dan halus, serupa tuan rumah yang baik hati lagi menyambut kedatangan sahabat yang sudah lama berpisah. Tapi bagi pendengaran Hem Miao Ji dan Simlong tidak ubahnya seperti bunyi guntur waktu siang bolong. Serentak mereka memandang ke atas. Tertampak di atas sepotong batu karang raksasa di depan sana menongkrong sesosok bayangan orang, di bawah remang cahaya bintang samar-samar memang dapat dikenali, siapa lagi di akalau bukan Ong Ling Hoa. Sudah lama ku tunggu kedatangan kalian, silakan naik kemari, di sini tersedia hidangan dan minuman, marilah kita makan minum dulu bersama demikian. Ong Ling Hoa berseru pula. Dengan gusar Hem Miao Ji membentak, Bangsat, akanku. Jika kau inginkan kepalaku, silakan juga naik kemari, pasti ku serahkan dengan hormat. Selah Ong Ling Hoa dengan tertawa. Segera ku naik ke situ, memangnya ku takut padamu teriak Miao Ji murka. Segera ia bermaksud meloncat ke atas, tapi mendadak kaki terasa sempoyongan dan hampir saja jatuh terjungkal. Hahaha, apakah anda mabuk? Kenapa berdiri saja kurang mantap? Kata Ong Ling Hoa dengan terbahak. Miao Ji hendak menubruk ke depan, tapi Sim Long lantas menariknya mundur dan berlari kembali ke arah semula. Eh, baru saja datang kenapa lantas pergi lagi terdengar Ong Ling Hoa tertawa mengejek. Maaf aku tidak mengantar lebih jauh. Bangsat terkutuk, pada suatu hari pasti akan, si kucing mencaci maki, tapi langkahnya menjadi berat sehingga Sim Long hampir ikut jatuh tersaruk. Eh, hendaknya kalian berjalan perlahan, jangan sampai jatuh terbanting, seru Ong Ling Hoa. Cuma, menurut perhitunganku sekarang, rasanya kalian takkan berlari lebih jauh daripada tujuh langkah lagi. Dengan mengertak gigi sekuatnya Sim Long melangkah lebih cepat, tapi sia-sia, baru beberapa langkah lagi akhirnya si kucing ambruk. Mau tak mau Sim Long lantas berhenti juga. Eh, mengapa anda tidak lari lagi EJ, Ong Ling Hoa? Sim Long lantas membalik tubuh, katanya dengan tersenyum, Ong Ling Hoa, sekali ini anggaplah engkau yang menang. Ah, terima kasih, kata Ling Hoa dengan tertawa. Dalam keadaan begini anda masih sanggup tertawa, sungguh seorang lawanku yang paling hebat yang pernah ku hadapi. Cuma sayang, anda tidak ada kesempatan untuk bergebrak lagi denganku, pada hari ini tahun depan aku berjanji akan berziarah ke kuburanmu. Engkau takkan berani membunuhku ujar Sim Long dengan tersenyum. Aku tidak berani. Mengapa melengak juga Ong Ling Hoa? Tidak ada alasan, yang jelas engkau tidak berani, kata Sim Long, tahu-tahu ia pun roboh terkulai. Segera Ong Ling Hoa berdiri dan tertawa latah, Hahaha, Sim Long, akhirnya kau jatuh juga ke dalam tanganku. Selanjutnya siapakah di dunia ini yang mampu menghadapi aku, Ong Ling Hoa? Perlahan suara tertawa Ong Ling Hoa meredah, lalu ia melompat turun dan memeriksa keadaan Sim Long, kemudian berkata pula, Wahai Sim Long, dari mana kau tahu aku takkan membunuhmu hari sudah mulai terang, namun kabut masih meliputi lembah pegunungan sunyi. Waktu jip-jip siuman, dirasakan tubuh masih lemas tak bertenaga. Sungguh obat dius yang sangat lihai. Lamat-lamat dilihatnya sebuah lemtera, cahayanya menyulaukan, baru saja ia membuka mata antas dipejamkan lagi. Timbul rasa was-wasnya, dengan gemetar tangannya meraba bagian bawah. Untung pakaiannya masih teratur rapi, apa yang paling ditakutinya ternyata tidak terjadi, sesuatu yang paling berharga baginya ternyata belum lagi direnggut orang. Ong Ling Hoa yang jahat, mengemaskan dan licik itu betapapun juga mempunyai keangkuhan dan tidak mau menganiaya orang yang tidak sadar. Padahal setiap serigala pelahap anak perempuan memang begitu, mereka tahu walaupun dapat menaklukkan tubuh seorang perempuan dalam keadaan tak sadar, namun jelas kurang menarik. Begitulah Chu Jip-Jip dapat merasa lega, tapi segera teringat olehnya akan nasib Simlong dan Him Miao Ji, cepat ia melompat bangun dan berseru, Simlong. Ia tidak melihat Simlong, tapi melihat Him Miao Ji. Mereka ternyata berada di dalam sebuah ruangan yang tidak berjendela juga tidak berpintu. Miao Ji serupa seekor kucing meringkuk di pojok sana, tidak bergerak dan belum lagi suman. Jip-Jip merangkak ke sana dan menggoyang-goyang pundak Miao Ji. Mulut Miao Ji bergerak-gerak seperti orang makan sesuatu sambil bergumam, enak, enak. Enak apa, orang mampus. Ayolah lekas bangun, seru Jip-Jip dengan geli dan juga mendongkol, lalu ditepuknya muka Miao Ji. Seketika Miao Ji terjaga bangun, tapi begitu dia berduduk, segera ia pegang kepalanya yang kesakitan seperti mau pecah, ucapnya, tempat apakah ini? Mengapa kita berada di sini? Aku jatuh tingsan lebih dulu, mana ku tahu ujar Jip-Jip dengan mendongkol. Dan dimanakah Simlong? Justru hendak ku tanya padamu, engkau malah tanya padaku. Waktu ku roboh, ku ingat Simlong masih berdiri tegak, tapi, tapi Ong Lingho A, makin liris suaranya, sampai akhirnya hampir tak terdengar lagi. Jadi kalian telah melihat Ong Lingho A tanya Jip-Jip khawatir. Ya, tapi waktu itu aku, aku hampir tidak sanggup berjalan lagi. Dan bagaimana dengan Simlong, masakah dia juga? Jip-Jip tidak berani bertanya lebih lanjut. Miao Ji menghela nafas panjang dan berucap, dia juga tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Seketika Jip-Jip merasa seperti dikempelang dengan keras, ia termangu-mangu sejenak, gumamnya dengan suara gemetar, Oh, jadi, jadi kita benar telah jatuh dalam cengkeraman Ong Lingho A. Tampaknya memang demikian, kata Miao Ji. Tapi Simlong tidak, tidak berada di sini, mungkin dia sempat lolos, kata Jip-Jip. Bisa jadi, apa yang tidak dapat diperbuat orang lain, Simlong selalu mempunyai caranya sendiri untuk menyelamatkan diri. Dan dia pasti akan berdaya menolong kita, tukas Jip-Jip. Tentu saja, segera dia akan datang menolong kita. Ong Lingho A tidak gentar terhadap orang lain, tapi melihat Simlong, dia akan ketakutan seperti tikus melihat kucing, haha. Meski di mulut dia tertawa, namun suara tertawanya tidak berbau gembira. Mendadak menubruk dan menjamret leher baju si kucing dan berteriak parau, kau dusta, kau, kau tau Simlong juga tak bisa lolos. Dia tentu bisa lolos, kalau tidak, kenapa dia tidak berada di sini? Mungkin karena dia, mendadak Jip-Jip menangis sedih. Mungkin dia sudah dibunuh oleh Ong Lingho A. Tidak, tidak bisa, kata Miao Ji. Ong Lingho A membencinya sampai merasuk tulang, kalau dia tertawan, mana Ong Lingho A mau melepaskan dia, ratap Jip-Jip sambil mengguncang-guncangkan tubuh Miao Ji. Miao Ji menatapnya lekat-lekat tanpa bicara lagi. Akulah yang membuat celaka dia, aku yang salah, ratap Jip-Jip pula, entah berapa puluh kali ia mengulangi ucapannya itu. Tiba-tiba ia berdiri perlahan, di bawah remang cahaya lampu kelihatan mukanya pucat seperti orang entah dari mana tahu-tahu sebelah belati telah dipegangnya, lalu dia tertawa terkekeh dan berseru, aku yang bikin susah dia, aku yang bikin celaka dia. Habis itu mendadak ia tusuk bahu sendiri. Keruan Miao Ji terkejut, teriaknya, hei, Jip-Jip, berhenti. Namun si nona seperti tidak mendengar, sambil terkekeh ia cabut belati sehingga darah melumuli bajunya tanpa dirasakan sakit lagi, dia masih terus bergumam, aku yang bikin susah dia. Habis itu kembali ia menikam bahu sendiri lagi. Kaget sekali Miao Ji, ingin mencegah, tapi badan masih lemas lunglai, terpaksa ia cuma menyaksikan nona itu berulang-ulang menusuk bahu sendiri. Jip-Jip, berhenti, jangan ia cuma dapat berteriak khawatir saja. Sekonyong-konyong dinding di belakang mereka merekah dan muncul sebuah pintu, sesosok bayangan orang menyelinap tiba, secepat kilat tangan Jip-Jip dipegangnya. Tertampak orang ini berdan dan rapi dengan baju satin panjang berwarna jambon dan gemeret di bawah sinar lampu. On Ling Ho As Rumio Ji dengan air muka berubah pucat. Terang, belati Jip-Jip jatuh ke lantai dan berdiri termangu, membiarkan tangannya dipegang Ong Ling Ho A, tidak merontah dan tidak melawan. Ong Ling Ho A memandang Nihim Miao Ji dengan tertawa, tanyanya, apakah Anda dapat tidur dengan baik? Kau bangsat, lepaskan dia, jangan sentuh dia, teriak Miao Ji parau. Baik, takanku sentuh dia, aku cuma mau memondong dia, kata Ong Ling Ho A dengan tertawa, segera ia angkat cujip-jip malah. Tentu saja Miao Ji tak berdaya, ia cuma memandangnya dengan meti melotot. Jangan kau pandang diriku kaya demikian, seharusnya tidak boleh kau benci padaku, ujar Ling Ho A dengan tertawa. Ia colek muka jicit, lalu menyambung lagi, kau pun mestinya tidak benci padaku. Yang harus kalian benci seharusnya Simlong. Kalian sedemikian cemas bagi keselamatannya, tapi apakah kalian tahu dia sama sekali tidak cemas bagi kalian? Dia tidak mati tanya Miao Ji. Tentu saja tidak, jawab Ling Ho A tertawa. Di, di mana dia? Meski dia tidak mati, tapi bila melihat keadaannya sekarang bisa jadi akan mati keki. Kentut busuk, dan perat Miao Ji dengan gusar. Jangan kau. Kutahu kalian pasti takkan percaya, ujar Ling Ho A. Untuk itu, terpaksa ku bawa kalian melihat dia. Mendadak ia menepuk tangan dua kali sambil memanggil, kemari, angkat Hem Tai Hiap kita ini. Dua gadis cantik muncul dengan tersenyum manis, mereka lantas mengangkat Hem Miao Ji, seorang berkata dengan tertawa, wah, berat amat. Gadis yang lain menanggapi, begitulah baru seorang lelaki. On Ling Ho A tertawa, jika kau suka padanya, boleh kau cium dia. Cuma, awas, jangan kau gigit putus hidungnya. Begitulah si kucing lantas diusung pergi oleh dua anak perempuan sambil digoda, ia diraba, ia dicium sehingga mukanya berlepotan gincu. Tentu saja dia gugup dan dongkol, tapi tak berdaya. Demi bisa melihat si melong, terpaksa ia menahan perasaannya. Jip-jip lantas dipapah juga oleh Hong Ling Ho A, namun anak muda ini cukup prihatin dan tidak berbuat sesuatu yang kurang sopan. Setelah melalui sebuah lorong panjang lalu masuk sebuah ruangan kecil, di sini tidak ada meja, tidak ada bangku, juga tidak ada tempat tidur, tidak ada apapun, hanya ada empat buah boneka kayu tergantung di dinding. Pindahkan boneka kayu itu, segera kalian akan melihat empat lubang kecil, melalui lubang kecil itu nanti dapatlah kalian melihat si melong, hahaha. Si melong. Tertawa Hong Ling Ho A tidak keras, tapi dirasakan Miao Ji sangat menusuk telinga. Nah, kalian boleh melihatnya dengan bebas dan si melong pasti takkan mengetahui akan perbuatan kalian, sebab dibalik keempat lubang kecil ini terlukis badan manusia dan lubang kecil ini adalah biji meti manusia yang terlukis itu, demikian Hong Ling Ho A bertutur dengan tertawa. Haha, tentu kalian tidak tahu betapa indah manusia yang terlukis itu, sungguh sangat menarik dan mengesankan, cuma sayang kalian tidak dapat melihatnya. Hektometer, Sekalipun lukisan porno juga tidak mengherankanku, jengek Miao Ji. Haha, Himheng memang orang cerdik, sekali terkalantas dapat menerka bahwa lukisan di atas dinding adalah gambaran porno. Tapi apa yang dilakukan si melong di tengah ruangan yang penuh lukisan porno itu? Dapatkah Himheng menerkanya? Tubuh jip-jip menjadi gemetar, mendadak ia menerjang ke sana, tapi segera dipegang oleh Hong Ling Ho A. Bukankah kau bilang aku boleh melihatnya dengan bebas teriak jip-jip dengan suara gemetar? Tentu saja boleh kau lihat dengan bebas, cuma jangan tergesa-gesa, kata Ling Ho A dengan tertawa. Memangnya menunggu apa lagi? Tanya Miao Ji. Saat ini Himheng lagi menikmati segala kesenangan di situ, bisa jadi kalian akan mengganggu ketenangannya, demi keamanannya terpaksa ku bikin susah kalian untuk sementara, sembari bicara Hong Ling Ho A terus menutup hiatu bisu jip-jip dan Miao Ji. Saking gemas sampai biji matuh Himm Miao Ji melotot seperti matuh ikan mas, namun Hong Ling Ho A tidak menghiraukannya, ia geser salah sebuah boneka kayu, benar juga lantas tertampak sebuah lubang kecil di atas dinding. Nah, kalian yang ingin melihatnya, jika mati gemas jangan menyalahkan aku, kata Ling Ho A dengan tertawa, lalu ia menyingkir dan berkata, sekarang boleh silakan. Serentak Miao Ji dan jip-jip memburu maju dan mengintip melalui lubang kecil itu. Benar juga Sim Long dapat dilihat mereka. Meski di ruangan sini tidak ada sesuatu alat perabot apapun, tapi di ruangan sebelah ternyata tersedia perabotan yang lengkap, semuanya teratur rapi dan serba serasi. Dan Sim Long sekarang justru berduduk di tempat yang paling menyenangkan. Dia memakai jubah sutra halus dan berduduk bersandar di atas kursi sebangsa sofa dengan kasuran yang empuk. Tangannya memegang piala emas, seorang gadis jelita dengan baju tipis asik menuangkan arak dengan tersenyum manis. Arak yang berwarna merah. Tapi bagi pandangan Miao Ji sekarang arak itu serupa darah. Miao Ji saling pandang sekejap dengan jip-jip, keduanya sama tidak dapat bicara, mereka menahan perasaan dengan geregetan. Jika mereka dapat bicara, tentu mereka akan sama mencaci matki Sim Long, orang lain khawatir setengah mati baginya, tahu-tahu dia asik menikmati kesenangan orang hidup di sini. Sim Long tampaknya memang benar lagi menikmati kesenangan orang hidup, setiap kali gadis cantik itu menuangkan arak segera ditenggaknya habis. Begitu si gadis mengambilkan buah segar lantas dimakannya. Sungguh tidak kepalang gemas jip-jip, gerutunya di dalam hati, Wahai Sim Long, kiranya kau pun lelaki matuk keranjang dan pemabuk, tahu begini kan lebih baik ku biarkan kau mati saja. Miao Ji juga mendongkol melihat Sim Long yang lupa daratan itu. Karena keduanya sama keki, mereka sampai lupa tanya kepada Ong Ling Hoa sebab apa Sim Long tidak dibunuhnya, sebaliknya malah memberi segala kesenangan hidup baginya. Kan aneh di majaib. Banyak sekali Sim Long menenggak arak, sampai tangan si gadis cantik terasa pegal menuangkan arak, tapi Kero minum Sim Long terlebih cepat pula. Sungguh hebat takaran minumu, akhirnya si gadis cantik berkata, Entah Kero bagaimana engkau melatih kepandayan ini. Soalnya seringkali ada orang ingin mencekoki aku sampai mabuk, maka takaranku minum lantas terlatih sekuat ini, tutur Sim Long dengan tertawa. Namun tampaknya tidak terlalu mudah jika ingin mencekoki kau sampai mabuk, kata gadis dengan lirikan yang menggiurkan. Apakah lebih gampang mencekoki mu sampai mabuk tanya Sim Long? Nona itu melirik genit pula, katanya, ada sementara anak perempuan meski mabuk akan tetap seperti tidak pernah mabuk, siapapun jangan harap akan dapat menggodanya. Sebaliknya ada perempuan lain biarpun tidak minum arat akan serupa orang mabuk saja. Hah, tampaknya anak perempuan memang jauh lebih memahami urusan sesama anak perempuan, ujar Sim Long dengan tertawa. Dan, engkau ini tergolong jenis anak perempuan yang mana? Gadis itu memandang Sim Long dengan mesra, ucapnya perlahan, hal ini, harus kulihat dulu siapa lelaki pihak lawan. Terkadang tidak mabuk pun aku bisa jadi mabuk, sering juga tanpa minum arat aku pun mabuk, seperti halnya se-sekarang. Makin mendengar makin tak keruan perasaan jit-jit, hampir gila dia saking kekinya. Kalau bisa dia ingin menyerbu keruangan sana dan mencukil biji matu gadis itu. Apalagi waktu dilihatnya tubuh si gadis yang gempal itu terus menggelendot di pangkuan Sim Long, yang lebih mengemaskan ialah Sim Long, gadis itu lantas dirangkulnya sekalian dengan eratnya. Sungguh jit-jit ingin membunuh diri saja, tak disangkanya Sim Long ternyata sedemikian berengseknya. Ia memejamkan matu dan tidak sudi melihatnya. Untunglah pada saat itu juga muncul seorang bintang penolong, dari suara gemerengcing dan suara tertawa merdu jit-jit yakin orang datang ini pasti seorang perempuan maha cantik, terutama bau harumnya yang khas juga dapat dicium oleh jit-jit. Kemunculan perempuan baru ini membuat si gadis tadi cepat melompat bangun dari pangkuan Sim Long, wajahnya yang berseri seketika juga lenyap. Sampai jumpa di video selanjutnya.